Intro Pemirsa, jangan lupa like, komen, subscribe, dan share ke seluruh sosial media Anda. Serta jangan lupa untuk aktifkan tombol lonceng notifikasi untuk mendapatkan berita-berita terupdate seputar Kepri setiap harinya. Intro Pemirsa pemerintah Provinsi Kepri tampaknya belum dapat berbuat banyak dalam menyikapi naiknya harga kedelai yang terjadi hingga ke daerah sejak beberapa minggu terakhir. Hingga saat ini Pemprov Kepri masih menunggu arahan dari pemerintah pusat agar harga bahan dasar dalam membuat tahu dan tempe ini normal kembali. Fenomena naiknya harga kedelai saat ini cukup memberatkan pedagang dan masyarakat, khususnya bagi pengrajin tahu yang ada di Kepri. Akan hal ini, Pemprov Kepri justru belum dapat berbuat banyak untuk mencarikan solusi atas masalah ini. Lantaran kenaikan harga kedelai saat ini dipengaruhi oleh beberapa faktor eksternal, seperti naiknya harga kedelai secara internasional. Akan hal ini, Gubernur Kepri Ansar Ahmad juga angkat bicara. Gubernur Kepri secara nasional memang karena banyak kedelai import, mudah-mudahan secara nasional juga bisa berusaha menurunkan harga kedelai. Kalau pemerintah kuat ya subsidi lagi seperti minyak kuat. Sementara itu, Kadis Perindak Kepri Aris Fahriandi menyatakan pemerintah daerah dalam hal ini Pemprov Kepri masih menunggu kebijakan dari pemerintah pusat, mengingat stok ataupun ketersediaan kedelai tersebut selama ini dipenuhi dari impor. Di samping itu, pemerintah Provinsi Kepri juga belum berniat untuk melakukan intervensi pasar, guna menekan kenaikan harga kedelai. Oleh karena itu, hingga saat ini harga kedelai yang ada di Kepri masih menyesuaikan dengan harga nasional. Diketahui, pemerintah negara Tiongkok akhir-akhir ini memborong kedelai untuk memenuhi kebutuhan dalam negerinya. Kondisi tersebut mempengaruhi nilai harga dan ketersediaan kedelai ke sejumlah negara termasuk Indonesia.